Terima kasih telah menonton! 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 disini dengan anak-anak saya minta maaf ya ibu padahal ibu juga baru bertemu sama anak ibu jadi saya sangat merasa bersalah seharusnya saya bisa lebih hati-hati dan menguasi mereka dengan baik padahal saya ada disana sudah lah ibu susan yang hilang bukan nada doang tapi ada enam anak lainnya dan ibu juga disini gak sendirian tapi ada saya dan guru-guru yang lainnya jadi kesalahan ini bukan semuanya ibu susan kita juga ikut Andir dalam masalah ini ibu susan sekarang polisi lagi dalam perjalanan kesini dan semoga mereka bisa menemukan anak-anak artinya saya harus menghubungi orang yang saya paling takut ibu ibu susan biar saya aja yang menghubungi orang tua murid untuk masalah ini ya terima kasih ibu Rina apa kamu gak bisa menunggu sampai Rasti pulang gak bisa Kak maaf ya aku udah pesan tiket dan jadwal aku berangkatan itu satu jam lagi jadi aku gak punya banyak waktu padahal cuma kamu satu-satunya orang yang waras disini Farah dan cuma kamu yang bisa membuat Kakak merasa agak teduh di rumah ini kakak yang sabar yang ngadipin Kak Nia aku yakin kakak pasti bisa kok dan aku juga yakin kakak bisa ngisahin semua masalah ini satu pesan aku Kak tolong jaga perasaan Rasti dia pasti sangat terganggu sekali dengan keributan kakak sama Kak Nia Halo ya saya sendiri Rasti hilang apa narah dan temannya juga hilang kenapa ini bisa terjadi Faris Rasti kenapa baik saya kesana sekarang Faris 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 mat kita pergi ke sana baik Pak Faris Faris kamu benar-benar keterlaluan gak mau dengerin omongan aku lagi Faris Kak Nia mau tau Kak Faris pergi kemana emang kamu tau dia kemana kayaknya Kak Faris mau ke tempat pikniknya Rasti dan kalau aku gak salah denger katanya Rasti hilang dari kelompoknya apa Rasti hilang kita sangat khawatir sekali dengan anak-anak dan padahal tadi malam kita masih bersama mereka Pak saya sudah gerakan anak buah saya untuk menyisir lingkungan di sekitar sini jadi Ibu gak usah khawatir apa orang tua mereka sudah diberitahu sudah Pak kalau ada perkembangan nanti juga saya kasih itu sama Ibu terima kasih sekali Pak kalau gitu saya permisi dulu mari iya saya bisa kembali barang-barang kalian jangan sampai ada yang tertinggal ya jangan lupa Pak Burhan saya minta saya minta tolong bawa anak-anak pulang dengan selamat ya pasti Ibu setelah mengantara anak-anak kembali ke orang tuanya saya akan kembali lagi di sini Ibu saya benar-benar gak ngerti nih Pak itu anak-anak pada pergi kemana sih kenapa bisa lepas dari pengawasan kita saya punya virusat buruk Bu jangan-jangan mereka diculik tolong Pak Burhan masalah ini jangan sampai keluar ya hanya kita-kita aja yang tahu baik saya permisi dulu halo eti papa mana ti? aduh Vito tamu kemana sih? masa anak papi yang maco bisa hilang papi 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 dimana sih? aku mau pergi nih pi disini di kamar kesini aja tuh aku cariin juga dari tadi lagi apa sih pi? ini lagi cari berkas kas tapi super penting pi aku ini udah mau berangkat emang papi gak mau apa ketemu sama aku buat terakhir kali? aku dua hari loh perginya pi papi gak akan kangen apa sama aku? itu kotak apaan pi? eh? tuh oh ini gelang dibeli sama mami kamu untuk hadiah pernikahan yang ke delapan papi sama mami nah mami kamu bilang begini pi nanti kalau Vito udah umur delapan belas tahun kasih buat Vito hehehe wah ternyata selera mami bagus juga ya pi nah jadi tau kan alasannya kenapa mami pilih papi? hehehe pede aman eh tapi itu gelang buat aku kan pi kok gak dikasihin? nih ambil aku cobain dulu pi bagus ya pi tapi ini gimana sih pi ceritanya? ini nih ceritanya nih jadi waktu itu mami kamu beli gelang buat kado pernikahan buat papi hehehe waktu beli itu mami ada dua model yang mami suka dua-duanya terus yaudah dibeli dua-duanya tuh satu buat papi nah satu itu buat kamu oke hehehe tapi kan belum delapan belas tahun kok sudah dipakai? eh eh biarin dong pi pasti mami juga ngerti soalnya aku suka banget sama gelangnya udah ya pi ya aku pergi dulu dadah muah eh mau kemana ya mau kemana inget ya selama perjalanan selama pergi dimanapun kapanpun lagi sama siapapun kabar-kabarin telepon teleponan terus jangan bandel jangan nakal oke janji janji aku bakal baik-baik aja dimanapun kamu berada Vito semoga kamu baik-baik aja gimana om apa udah dapet kabar dari sekolah soal anak yang hilang? belum mbak orang tua Florida dan Siska juga tadi ngelepon saya om mereka sekarang sedang dalam perjalanan ke puncak mudah-mudahan aja begitu nanti kita sampai di puncak ada berita bagus buat kita iya om mudah-mudahan aja saya tidak mau tahu kalian cari semua daerah di puncak dan saya mau keponakan saya ketemu selamat kalian ngerti itu gimana Jar? ada kabar dari Rusty? bukannya tenang aja orang-orang aku lagi nyari dia yang pasti aku janji gak ada siapapun yang berani nyentuh Rusty iya mas iya aku masih di Jakarta belum belum ada kabar dari Asli dan Nada iya bener-bener sialan Rina dan Nada, Jar acara ini dibuat-buat Rina untuk lepisahannya Rina dan anak aku hilang gara-gara acara ini Rina masih ada di sana, Jar dan Faris ondol ke sana kalau mereka berdua dekat lagi gimana, Jarry? gimana? ada anakku kamu sekarang ada di mana? iya bukan baru aja ketemu sama kamu iya Allah iya Allah tolong lindungi Nada sama temen-temen yang lainnya semoga gak ada apa-apa terjadi sama mereka ada polisi di luar dan ingin bertemu sama ibu iya makasih saya bisa makan sebentar lagi kami menemukan sesuatu tapi kami belum bisa mengatakannya sekarang sampai ada laporan dari laboratorium maaf, saya gak ngerti ini apa hubungannya, Pak? kenapa harus menunggu hasil lab? anak bos saya menemukan botol minuman soda kemungkinan minuman itu yang diminum oleh anak-anak yang hilang semalam dan semua minuman itu mengandung obat yang sekarang sedang diteliti oleh petugas kami di laboratorium ya jadi maksud bapak itu anak-anak menghilang setelah minum minuman itu iya Allah kenapa hal ini bisa sampai terjadi? kenapa? saya terlalu menunggu Terima kasih. 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 Gak ada urusannya sama lo, Fit. Sekarang lepasin teman gue. Justru itu urusan gue. Setiap apapun yang menyangkut Riki sama Nada, itu jadi urusan gue. Jadi lo harus hadapin gue dulu. Riki, Riki, tunggu Rik. Riki. Hei. Kamu jangan marah dong sama aku, aku mohon. Please. Kamu gak usah ngomong kayak gitu deh, Nat. Kalo kamu ngomong kayak gitu, aku ngerasa gak ada artinya di mata kamu. Tapi tadi kan aku belum sayang ngomong, Rik. Aku udah salah bikin perjanjian itu. Dan aku sadar kalo aku cinta banget sama kamu. Dan aku gak mau kehilangan kamu, Rik. Hanya kau yang aku mau kamu, kamu. Aku juga suka sama kamu. Tak terkira di sampingmu adalah hal terindah yang pernah ku inginkan. Tak terkira di sampingmu adalah hal terindah yang pernah ku rasakan. Tak terkira. Bukan... 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kalau kita ketahuan, nanti kita bisa laporin keususan. Nanti dapat hukuman loh. Sis, itu, disitu ada mobil tuh. Disitu aja yuk. Ketawa-ketawa ya, ha? Eh, eh, Erick, lo nih kayak kodok. Lo kok kodok anjing dong? Rambut lo tuh kayak hijau. Bibir lo ngalang air lo. Waduh! Wah! Ssst! Eh, kita mendingin masuk ke mobil aja. Tengah ketahuan lo kalau disini. Oh iya masuk. Nanti ketahuan... Nanti ketahuan kodok bertopi. Bukanya gimana sih? Oh, bukanya kasar apa itu. Eh, gaesadong lo! Awas dong! Eh, sekarang kan kita udah di mobil. Terus mau ngapain? Kita mau jalan-jalan. Gimana kalau mobilnya ini kita pinjam dulu. Ada isinya nih. Mobil ini kan mobil curian. Nyuri itu dosa. Eh, Nat kita kan sekarang pinjam aja mobilnya. Nanti balikin lagi. Atau Nyuri? Bener gak apa tuh? Ini toilet pinter. Kita kan nanti kita balikin. Bener, bener istot. Kita balikin. Tuh, tuh, tuh. Tolong. Eh, bego. Ditinggalkan. Kunci rumah, kunci rumah. Kunci apa itu? Ini kunci mobil. Dipikir-pikir, kok mobil ini gerak-gerak ya? Ya, pantat lu doang kali pantat lu. Iya kali pantatnya kesemutan. Kursinya juga empuk. Empuk banget ya? Ya, Fit ya? Tuh, kamu ngerasain pun gak, Fit? Tuh, empuk banget kan? Empuk, tau gak? Empuk banget kursinya. Ini kayak kasur lipat. Eh, ternyata bukan kasur lipat. Gentong air yang kita dudukin. Eh, cuy. Eh, gentong. Eh, gentong. Aduh, gimpah bang, sama-sama. Gitu, ngapain disitu? Gitu, ngapain disitu? Cepet bangun. Pindah-pindah. Gitu, ngapain disitu? Gitu, ini langsung kecepit. Aduh! Gitu, ngapain disitu? Berat banget segede jambat badan. Aduh! Enak. Enak banget. Beristik! Jalan, Trik! Jalan! Eh, mundur-mundur. Woi! Woi! Aduh, gue harus ikutin mereka. Dek, ngapain kamu diri di tengah jalan? Om, tante, saya ditinggal sama teman-teman saya, om. Saya belum minta tumpangan, om. Yaudah, Pak. Kita tolong dia, ya. Kasian. Yaudah, masuk. Makasih, om, tante. Aduh! Wah, yang beneran yang ngilangin mobilnya. Emomila ketuaan. Bapakai nenek lu, ya, jadinya. Kenapa berhenti? Pasti bensinnya habis. Oh, ini kayaknya kenapa ya? Nggak tahu gue juga. Eh, gini. Kita jalan kaki aja. Jalan kaki? Jalan kaki, biar seru. Bentar dulu, pelan-pelan. Eh, bim, bim, bim. Kaki lo, bim. Eh, gue dulu jatuh. Eh, anak gorilla, coleh. Eh, kesono, ayo. Ayo, ayo. Aduh, pengen di depan. Mokan tetap lagi. Nah, belah aja deh. Eh, belah, belah, belah. Belah, 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 belah. Belah, belah, belah. Belah, belah, belah. Ah, enggak ada papanya. Guang banget. Makasih ya, om, tante. Yaudah, hati-hati ya. Hati-hati ya. Jalan kaki aja. Ini kok jalanan goyang-goyang. Hei, hei. Hei. Aduh. Hei. Aduh. Pake pegangan sama gua lagi. Sau berat tau, nge-ngangkat lo tuh. Kayak ngangkat karung berat. Benar enggak, benar enggak? Ya, elah lo, Fit. Gak boleh, pelit amat ya, elah. Gendut. Gendut. Malah gue pusing. Nih. Kalian mau kemana malam-malam begini di hutan? Mendingan kalian balik ke penginapan kalian. Pak. Kita memang mau pulang, Pak. Di sini jalan utamanya kan? Jadi kita kalau mau balik harus lewat sini. Kalau kalian mau ke jalan utama, kalian harus putar balik. Jalan utama ada di sebelah sana. Kalau jalan yang kecil ini menuju rumah tua di tengah hutan. Rumah tua itu angker dan banyak hantunya. Semua orang yang datang ke sana tidak bisa kembali lagi. Dan kalian mendingan putar balik. Oke, Pak. Kita nanti pulang ke sana, ke jalan yang benar. Kita udah mau pulang, Pak, sekarang. Ingat ya. Kalian jangan pernah pergi ke sana. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Hantu takut, Pak Amani. Terima kasih. Pulang ya. Sulawan. Rumah, alter. Ada hantunya. Mana Anda? Cuy. Ya biasalah kan kita lagi di kampung ya. Jadi banyak hal-hal mistis deh. Orang-orangnya masih percaya gitu soalnya. Udah, udah, udah. Mendingan sekarang kita pulang. kita harus pulang sekarang. Nah. Bener kita pulang. Pulang ya kemana tadi? Eh ke mana, ke sana. Marilah pulang, marilah pulang, marilah pulang, marilah pulang, bersama-sama. Marilah pulang, marilah pulang. Bersama-sama. Kenapa rumahnya di setel? Rumahnya keren banget. Apa yang keren ini rumahnya? Oh, lo gak liat nih keren. Lo gak liat apa tadi bapak-bapak itu bilang, rumahnya itu angker. Itu yang dicari. Betul. Tepat, kok mau pulang aja? Jangan, jangan pulang. Eh, tunggu dulu. Tadi bukannya kita mau pergi ngejauhin rumah ini? Kok sekarang rumahnya di situ? Wah, gue tau cu. Apa abe abe bit? Kan tadi kita mau ngindarin rumahnya ya? Terus? Sekarang rumahnya yang jadi ngikutin kita. Berarti apaan bit? Jadi, kita harus... Terus masuk. Tidak! 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 Ini cengeng banget sih orang. Gini, zaman sekarang tuh udah gak ada yang namanya hantu. Kita harus buktiin zaman sekarang gak ada hantu. Kita carang ngebuktinya, kita harus masuk. Masuk! Eh, gue punya resep nih. Apa abe bit. Cara ngilangin rasa takut. Gimana? Gimana? Kita harus nyanyi. Gede banget mulut lo. Yaudah, kalau lo gak bisa nyanyi, kita nyanyi. Lo tinggal diem, kentut. Ya kan? Nah, yuk! Ayo, kita nyanyi. Nyanyi polas, cerit. Marilah masuk! Marilah masuk! Marilah masuk! Marilah masuk! Marilah masuk! Marilah masuk! Sudah berapa lama diginggal ya mau orangnya? Adam. Bumal! BLD! Dimana kita aus! Oh, bakal takut, gue mau pulang! Mamaaaan! Kalau udah masuk sini, itu gak bisa keluar lagi doang. Pintunya di sana! Bodoh dasar liat tuh Eh Bim, jangan ngomong kayak gitu Ini kan rumahnya angker Maaf, 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 maaf Sehilap, sehilap, sehilap Kamu ngomong sama siapa sih? Moh, moaf, segala Sama semut Elah, namanya punya rumah ini lah Ya udah deh, ini Bim Kalau misalnya takut, gang aja nih bunda gue Eh, takut jangan kenceng-kenceng ya Kan tangan lo tuh berat kayak beton, tau gak Dasar cemek Pegang-pegang Eh, tadi kayaknya ada bayangan setan deh Kayaknya ada yang ngikutin kita nih Riki, jangan ngomong gitu Ini rumahnya angker Eh, gue takut Riki Bim, Bim Makanya, bayar dong kreditan Itu yang datang setan kredit Paginya udah nunggak berapa bulan, Panci Eh, Imo Iya, Imo Imo, iya Bu Guru Saya, saya usir setannya dulu ya Bisa balik lagi Eh, eh, eh Riki Yang terakhir aku inget sih Kita ada di rumah tua Di tengah-tengah hutan gitu Beneran, bener rumah tua Tapi kok kita ada di sini ya? Oh, Bimu Bimu di mana, Bimu? Iya, Riki juga di mana Kepala aku musik banget nih Kenapa ya kita bisa kayak gini? Apa kemarin kita salah makan atau minum gitu? Ini bener-bener aneh deh Ada yang bawa jam atau HP enggak? Iya Ada sih, Fit, tapi lobet Gelang? Gelang gue kemana nih? Ayolah Itu gelang apaan sih? Gelang, gelang gue Kok enggak ada? Kok sekarang gue malah pakai cincin sih? Kapan gue pakenya? Eh, dasar bodoh Kamu salah kali Yang kamu pakai itu cincin, bukan gelang Enggak bisa bedain apa? Itu karena efek kamu pusing aja kali? Enggak, Flo, enggak Gue beneran kemarin tuh pakai gelang Gelang peninggalan mami gue Kok sekarang ganti sama cincin sih? Aduh, kemana gelangnya? Gue yakin deh Kemaren rumah itu bener-bener angker Beneran Maksud kamu apaan sih, Fit? Gini Gelang gue aja sekarang berubah jadi cincin Terus Riki sama Bimo ilang Jadi rumah itu Udah nilai Riki sama Bimo Riki 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 Kok kita bisa ada disini sih? Terus kok ada ular disini? Ini semua kerjaan kamu ya? Kenapa menjadi duduk aku sih? Gimana aku tahu gimana caranya kita kesini? Apalagi ular itu? Riki 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 Terima kasih telah menonton Kita emang harus nemuin mereka Bagaimanapun juga Mereka itu sahabat kita, Nat Ya udah Kalau gitu aku harus ke rumah tua itu lagi Aku harus cari Ricky sama Bimo di sana Saya gak bisa diam di sini, Pak Saya mau cari anak-anak ada di mana Tapi, Bu Sekarang ini udah gelap Saya mau cari anak saya ada di mana Saya gak Berserah kamu mau bilang apa, Rik Pokoknya aku gak bawa kemana-mana Gara-gara kamu juga Aku ngerasain semua ini Apapun yang terjauh Aku tak selalu ada Aku tak selalu ada untukmu Tak salah kau berseru Tak salah kau bersedih Jadi, sekarang ini oke Aku pernah ingin Aku tak selalu ada untukmu Selalu ada untukmu Tak salah kau berseru Cause everything's gonna be okay Yeah, everything's gonna be okay